Bos! Nih gua udah bawa orang ini Aduh Eh, gua agak salah apa-apa Kayak Tapi centang Eh, urah, eh, urah Woy, aminnya sah Dula Urah Ray, lain Roy Gua yang lu cari bukan gitu Hah, Roy Karena kita mau ngomongin Mas film Balada Siro Lu baru pemeseran sama dia Halo Circle Langsung sih Balik lagi barengan gua Ray Ihwana Dan di Ruang Tamu Circle Kait Kali ini kita udah kedatangan 3 orang aktor Yang semuanya keren Ya kan? Gua bingung nih melihat Mereka ada disini disatuin dalam satu film Dan kayaknya gimana? Aduh actingnya Nah, langsung aja kita sambut Ketiganya ada Abisar Aulagi Fahri Gitu ya Ada Nyaji-nya Diwan Halo Bi Dan ada Bang Leo Martino Leo Oke Tadi dia ngomong Gak yakin gitu ya Oh kurang mantep ya? Mereka keren Coba ulang lagi Oke Mereka keren Baru mulai loh Baru mulai udah ger Baru mulai udah ger Masuk dini Ma Oke kita sekarang ngomongin apaan sih? Balada si Roy Baladanya telur apa ketentang? Gak lucu Gak lucu Gak lucu Gak lucu Dia mau ngulang keempat kali Gak ngomong ini gak? Gak ngomong ini gak? Gak ngomong ini gak? Antonio langsung bangkit Thank you ya kalian bertiga udah dateng Hari ini udah nyempetin waktunya buat gabung amasir kelas Fumsif Pasti juga udah gilisah Oke Nah sebelum kita ngomongin film baru kalian Balada si Roy yang disutradari oleh Mas Fajar Nugros yang gak datang hari ini. Padahal kemarin baru ngobrol ya, udah gak datang ya. Kita doakan semoga Mas Fajar selalu sukses. Amin. Gue ini sekarang meninggal. Gak banget. Gitu lah ya, Mas Fajar. Mas Fajar. Ntar dulu, gue suruh dia tidur ya. Tidur, tidur. Oh, nepein. Tidur. Oke. Gue selalu ngoblin film kalian, gue bakalan ngoblin tentang diri kalian dulu. Satu-satu. Kita mulai dari Abizar, nanti gantian. Biyo sama, boleh pulang dulu aja kalau gitu kan. Bi, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa Allahu Akbar gitu ya. Alhamdulillah. Kenapa, aku harus baru doa gangis ya? Gimana ya? Maksudnya gimana ya? Biar lebih semangat aja gitu, Bi. Oh iya, iya, iya. Oke, nah. Bi, sama lo kan sekarang semakin berkibar ya. Sebagai aktor. Aduh, amin. Merasa gak? Tapi sambil motokin rumput ya. Iya. Nah ini. Daun. Gimana sih? Awalnya lo tuh memutuskan buat terjun ke dunia entertainment sebagai aktor. Ngikutin bokap. Inspirasi bokap, Almarho. Enggak. Jadi gue emang gak ada niatan buat terjun kesini sih awalnya. Dulu tuh bokap, gue emang orang yang baik banget buat gue. Dulu tuh bokap pernah ngomong kayak gini, dia ngomong nanya ke gue, Dek mau main sinetron gak? Awal gitu kan, itu gue kelas 4 SD. Terus gue bilang, Enggak lah. Enggak tertarik. Gue lagi ngomong. Iya. Tapi ngecam. Mereka berdua dari tadi. Lo juga masalahnya. Sorry banget toilet kali ya. Terus gue bilang kan, Aduh kayaknya enggak deh. Enggak tertarik sama sekali. Tujuan niat gue tuh dari dulu gue, Cita-cita gue pengen jadi pilot. Kalau gak pilot, jadi tentara atau gak jadi pemain bola. Ya basic-basic lah. Basic-basic anak SD gimana sih. Polisi, tentara gak? Polisi gak mau gue. Kenapa tuh? Jelek juga cerita aja. Aduh. Jangan bikin PR editor ya. Tapi cuman ya setelah bokap meninggal, Terpaksa gue harus ikut di sinetron dan film, Karena ada beberapa PH yang pengen bikin cerita tentang bokap gue, Dan akhirnya gue main disitu. Dan ya waktu demi waktu akhirnya ya apa ya, Selain gue menemukan kenyamanan gue, Emang ya gue juga gak bisa bohong, Kalau misalnya gue disini ya mau ngambil kebutuhan buat ekonomi gue gitu loh, Karena nyokap tinggal sendiri juga kan, Dan ada anaknya 4 orang yang masih pada kecil-kecil pada waktu itu, Dan yang bisa ngebantu, Cuman gue ya akhirnya gue mengutuskan itu. Menurutlah sekarang maksudnya sebagai tulang punggung juga? Iya. Iya bisa dibilang. Bisa dibilang, Lumayan sebagai tulang punggung. Lu pengen ngantaran gak? Gue akan mainkan viola terkecil di dunia kalau gitu. Kumbaya Oke. Kumbaya Dan begitu dengan gue sekarang. Oke nah tadi juga beberapa kali kita menyebut marahum bokap Ustadz Jeffrey. Nah ini beliau kan juga tadi kita udah sebut, Lu udah sebut juga beliau adalah penguka agama Ustadz. Lu one day akan ada keinginan juga gak sih? Sama kayak infotainment nih. Pertanyaannya nih. Bentar. Masih ada lagi lanjutannya. Menjadi Ustadz yang suka merukiah orang. Hah? Ternyata disitu-situ lagi tuh gak? Maksudnya? Kan kalau Ustadz tua katanya banyak infotainment nanya. Kalau yang bisa merukiah. Ustadz merukiah orang aja. Kan jadi perempuan kodrat. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Gimana nih Ustadznya? Dia bener gimana nih? Dia bener jadi muka agama lah. Jadi emang banyak banget. Ini gak sekali dua kali orang nanya kayak gini ke gue. Berribu-ribu orang nanya kayak gini ke gue. Dan gue jawabnya ya gue pengen. Cuman satu, gue masih malu sama diri gue sendiri karena gue belum bisa megang omongan itu. Karena jadi Ustadz itu menurut gue tricky. Lu ngajarin orang sesuatu yang bener-bener intens dan deep gitu. Tapi kalau misalnya lu gak bisa ngelakuin itu ya sama aja. Lu jadi munafik banget jatuhnya gitu. Ya makanya gue sampai sekarang belum ingin terjun ke situ karena menurut gue sensitif banget. Betul, betul. Tapi dikungan umi gimana sejauh ini? Apa? Dengan lu menjadi seorang aktor. Ya support banget. Karena nyokap sama bokap juga dari dulu gak pernah ngebatasin gue pengen jadi apa sih alhamdulillahnya ya. Bahkan waktu itu aja bokap siapa tawarin mau gak gue masuk ke entertain gitu. Meskipun gue bilang enggak. Dan akhirnya sekarang nyokap pun juga nge-support terus apapun yang gue lakuin. Ada pesan-pesan gitu supaya gimana lu buat jaga diri terjun gitu. Atau udah membebaskan lu aja udah gede ini. Iya ngebebasin gue. Yang penting jangan ninggalin sholat. Meskipun gue ninggalin kadang-kadang. Cuman ya intinya kayak gitu. Ya orang tua kan pengen yang terbaik juga kan. Insya Allah kita semua menjadi orang yang terbaik dari sendiri kita. Amin ya Allah. Kabul! Ya banyak doa ya. Ya terus udah gitu kita ke bio. Nah biar gak nidurin. Siapa namanya? Jangan ganggu. Dia lagi mau tidur. Lu ganggu mulu di tempat tidur. Yuk. Takut angin. Sorry. Sorry banget. Masih lagi nanya. Oh iya. Gepeng. Gepeng. Gue kan tumbuh besar sama perjalanan karir lu. Kayak tadi gue udah bilang ke lu. Dari lu jadi bintang iklan. Terus main sinetron sampai sekarang. Dan lu main di Srimulat keren banget. Terima kasih. Ya kan? Merasa keren gak waktu pas main Srimulat? Enggak. Lu merasa keren banget gak waktu pas main Srimulat? Enggak sih. Tetap ngebumi ya? Iya. Kenapa sih gue mau ketahuan? Oke. Nah kalo di iklan kan itu identik banget. Diculik gitu ya waktu iklan. Gimana sih diculik? Adek gue yang ngomong itu. Lu ya? Ada penculik gitu ya. Ada lah pokoknya. Tanjang dialognya. Adek gue yang ngomong diculik. Gak bisa direka adegan kok gitu. Oke. Nah kalo ngomongin perjalanan karir lu gitu kan. Gimana sih lu bisa mempertahankan eksistensi lu sampai sekarang? Kebetulan aja. Takdir ya? Iya. Lebih let it flow. Iya kalo laku dipake kadang-kadang. Kalo enggak ya udah. Ikhlas. Tapi udah jadi aktor mahal gak sih? Tapi Dewan tuh masuk list aktor mahal. Kalo itu tanya casting director ya. Saya enggak tau. Kok jakut gitu jawabnya? Iya beneran gak tau. Tapi apa yang lo suka dari berkarir di industri hiburan yuk? Iya semua yang terrekam itu abadi. Wess. Iya. Kayak sekarang gini. Ini kan abadi ya. Jadi apapun yang lu ngomongin sekarang lu pertanggung jawabkan kan sebenernya. Di akhirat kita semua terpertanggung. Balik lagi selalu agama ya. Enggak gue gak bawa agama. Yang lu semua gua bio sebenernya. Gue gak bawa agama. Cuma bilang aja. Gue bawa nuansanya doang. Agamanya gak gue bawa. Oke berarti lu merasa dengan ada di industri entertainment ini tuh lu bisa jadi dokumentasi hidup lu juga. Bisa bilang gitu ya. Gak juga sih. Iya kan gue bilang yang terekam abadi. Tapi belum tentu gue mereview hidup gue dari apa yang terekam gitu loh. Tapi melihat perjalanan hidup lebih gitu. Gak juga itu jadinya dokumentasi hidup. Iya gak ada gue disini karena gue disini aja. Oke. Susah ya. Tapi kan yang namanya orang itu ada yang suka, ada yang pro, ada yang kontra. Ada haters juga. Ada juga kan haters sama lu. Nah lu kalo ngerespon. Banyak haters. Oh banyak. Kayaknya lu juga. Enggak gue paling cuman nge-spam doang. Oh iya. Jual followers. Jual followers. Jual followers. Tenggih badan. Jual followers. Gak gimana lu nanggepin orang-orang haters kayak gitu? Ya orang kalo mau nyari panggung jangan dikasih panggung. Iya. Jadi gak usah dikasih panggung ya? Iya. Udah kita ngasih ngomongin kayak gitu, kita langsung ke Manalio. Karena lu gak usah dikasih panggung. Iya. Gak boleh, gak apa-apa. Bang kok keren, kemarin lu ada menang. Itu pialanya ya? Luar biasa jadi empuk ya sekarang ya. Mbak Keo. Menurut lu dapet penghargaan itu seberapa penting dari perjalanan karier seorang? Seberapa penting ya? Susah ya gimana dia ya? Soalnya gue... Gak sung aja. Gue tuh selalu... Iya. Gak sung aja. Gak sung aja. Gak sung aja. Gue tuh selalu mikirnya gini. Yaudah lu kalo misalnya dapet kerjaan ya just do your best. Jangan pernah muluk ntar hasilnya akan seperti apa-apa gitu. Karena menurut gue lu cuma jadi seorang winner ketika lu dikasih panggung itu. Dan hanya cuman berapa lama tuh? Gak nyampe lima menit. Naik panggung, terima piala. Ngasih tau siapa-siapa yang harus di-thank. Setelah lu di-thank the guy, lu step off the stage. Ya udah, kita udah jadi kompetitor lagi. Betul. Ini kompetitor, dia kompetitor. Ini? Ini. Kesayangan. Kesayangan. Iya gitu. Makanya lu cekek-cekek. Kompetitor. Nah tapi ya kita emang compete in a very healthy way aja. Apa nih? Lu punya karya apa? Balada si Roy, oke gue keluarin karya lagi. Ya itu yang di-adu. Kualitas acting. Tapi lu gak pernah membayangkan gak sih? Atau gak dapet piala FFI, piala Citra sebagai aktor terbaik? Enggak. Enggak. Enggak pernah ngebayangin. Yaudah lah. Alhamdulillah. Gak senang. Itu buat motivasi ya justru ya? Hah? Buat motivasi lu supaya terus lebih bener banget, menomonek tinggi. Motivasi juga. Tanpa megang itu pun gue pasti ngasih yang terbaik di setiap judul. Bukan karena dibayar ya? Bukan, Kak. Itu juga. Itu juga ya. Itu juga ya. Oh iya, gitu deh. Tapi menurut lu gimana? Menjadi seorang aktor itu apa sih yang paling menantang? Staying humble. Itu yang paling menantang. Susah buat jadi orang yang selalu humble. Susah, karena ketika lu dapet perhatian, dan lu belum siap menerima perhatian itu, lu akan... Apa ya? Star Syndrome kali? Atau apa kali? Gitu deh. Kayak temen lu tuh siapa? Yaudah. Yaudah. Wintang layar. Wincangnya. 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 Oke. Ada pos bro kan ini. Hei. Masih Bang Lil. Woi coy. Langsung di stop kayak guru. Cula. Selain jadi aktor, lu kan juga dikira sebagai seorang penyanyi. Waktu itu duet sama Teh Meli Guslo buat Sotrika ADC2. Coba nyanyi? Ya enggak. Enggak bisa. Enggak, tapi lu lebih suka atau pengen suatu saat nyanyi lagi enggak? Hmm satu saat nyanyi lagi mau. Cuman belum tau kapan. Gue orang moody banget sih. Kalau lagi mau ya dikerjain, kalau enggak ya. Enggak. Tapi gendong boneka enggak moody ya? Enggak. Ini pelampiasan gue. Gue sebenernya nervous. Asli. Enggak doang, jangan dong. Begini nih tuh. Nah tapi kalau lu ngeliat. Matanya kenapa nih? Cuy. Matanya kenapa? Aduh matanya dulu. Ya iya. Terlalu gerat dia. Lu ngeliat diri lu 5 tahun ke depan kayak apa? Eh, paham lu yuk. Apa tuh? Melihat diri lu 5 tahun ke depan seperti apa sih? Jadi kambing. Iya ngomong banget. Apa ya? Ya, nerima aja apa adanya. Gue enggak mau terlalu muluk. Just live in the now. Tomorrow yaudah biar besok. Kalau Biyo, gimana lu ngeliat diri lu 5 tahun ke depan? Mau jadi apa? Akan seperti apa? Sorry. Dia minta maaf tuh. Dia minta maaf. Bentar dulu. Sempet ya? Ya enggak apa-apa orang minta maaf. Gue lah. Gue pengennya sih jadi dinosaurus sih ya. Kalau bisa. Apa ya? Gue pengen jadi stegosaurus. Stegosaurus. Benernya. Tapi kayaknya mustahil. Triceratops lah. Enggak sih. Gue stego. Jadi alien enggak ya? Alien sih keren juga. Tapi gue lebih anaknya puru bakala. Daripada futurist. Berarti alien yang pegang batu Flintstone. Menarik. Menarik. Itu aja ya jadi. Iya. Kalau bisa. Kalau Abi. Ya. Gue sama kayak Bang Lio. Gitu loh kayak. Nah tadi gue menjawab gitu tapi kayak basic banget kan. Gitu loh kayak gini. Basic banget ya. Sama gue males kan. Enggak deh. Lima tahun ke depan lu jadi apa? Karena kalau gue bilang gue jadi uset belum siap. Ya iya. Makanya. Makanya. Lu apa kek? Ya apa ya. Ya lima tahun ke depan ya baledashiroi empat lah disini duduk lagi gitu. Amin ya. Tanjang ya. Dia kontraknya 10. Lu lima menit ke depan kayaknya gue pukul. Gitu. 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 Ya. Balik. Gue lima tahun ke depan bahkan selamanya sebelum gue mati. Gue cuma pengen jadi orang yang baik aja sih. Baru. Guna buat nongkap gue gitu loh. Iya kan. Karena dengan lagu Firzah Bersari. Yang jadi soundtracknya Baladashiroi. Disebutin bahwa jangan tanyakan tentang esok hari. Nikmati saja saat-saat ini gitu. Masih dulu ya. Masih dulu ya. Kita pulangan diningung soal Baladashiroi ga gini. Kan dari trailernya gue udah nonton juga, bahkan dari teasernya itu kan Kelihatan ada, film ini tuh ngangat isu tentang bullying ya kan. Nah kalau ngomongin soal bullying. Maser saja gue mau share-share baik dari diri gue. Oosa juga. Iya. Oh iya. Gitu mniej. Sorry. Mau lanjut boleh. Boleh. Gak tau begitu. Jadi kalo ngomongin bullying gitu kan, kalo mungkin gue mau kasih cerita gitu kalo gue kan dulu pernah punya pengalaman bullying masa remaja itu kayak gue tuh dilerikan bule nanggung karena muka gue antara bullying engga, Indonesia engga, jadi suka dilerikan bule nanggung gitu. Kalo kalian gimana? Punya pengalaman bullying masa remaja yang berkesan dan gimana untuk kalian bisa ngadepin itu? Alhamdulillah sih kalo gue punya privilege anak Ustadz jadi mereka ga berani ngebully gue, jadi ya gitu-gitu aja. Coba dong. Coba dong. Coba dong. Coba dong budi gue gitu ya. Kalo gue sibuk kerja ga sempet ngerasain di bullying. Di sekolah gitu engga? Engga. Misalnya tuh? Di lokasi. Karena gak sekolah. Oh iya. Di lokasi di bullying. Di lokasi di bullyingnya paling. Iya. Sama orang-orang beda 30 tahun gitu umurnya gitu. Ya di budi, tapi yaudahlah itu yang ngebentuk mental gue jadi baja sekarang. Betul dan sampe lo bisa sesukses kayak gini ya? Engga. Amin waktu lu? Oh iya amin deh. Oke. Di arahin. Demanding ya? Iya. Bang Liu apa? Ada ga pengalaman? Pernah. Dulu waktu gue masih umami. Belum. Ini gue pukul 5 menit nih. Udah 5 menit ya? Udah 5 menit ya? Callback, callback. Pernah sih dulu waktu gue kecil gue tinggal di luar. Karena kan waktu gue di luar itu gue pas kecilnya tuh kayak orang Meksiko. Tapi gue nongkrongnya sama orang-orang hitam. Sementara gue orang Asia. Jadi yang orang Meksiko sama orang Asia tuh ngebully gue. Oh. Gitu. Yaudah di sekolah yang taekwondo. Sekolah yang taekwondo pasti disana ya kalo ada yang macam-macam gue taekwondo. Cucut. Ujung-ujungnya gue di gulung. 5 orang. Gue lari aja. Berarti hampir-hampir ya? Kita kayak pengalaman ada stigma-stigma. Saras-ras gitu ya. Padahal enggak ya? Kamu jawa ya Bang? Hmm? Kamu jawa atau? Gue orang bingung. Gue gak tau gue orang mana. Tepat banget nih. Tepat. Tepat banget ya. Nah kalo ngomongin soal filmnya. Kalian boleh cerita gak? Kalian tuh masing-masing jadi siapa? Dari bio dulu. Sepertinya apa karakternya? Dula. Jadi Joy. Joy. Enjoy. Enjoy. Gimana? Jadi Dula. Dula tuh orang yang ngerasa punya segalanya tapi tetep kosong dengan kesegalaan yang dia bisa punya. Karena dia ngerasa pengen dapetin satu orang dengan cara yang jujur sekali. Hidupnya gitu. Tapi tetep gak bisa. Berarti lagu dewa tuh ya. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi gitu ya. Bisa. Ya Abi udah masuk ditimpalin. Amin. Emang gak pengen gue. Amin. Amin. Jadi Roy topo utamanya nih. Seperti apa sih sekarang? Gue jadi Roy Boy Haris. Dia adalah seorang anak muda yang penuh dengan pencarian gitu menurut gue. Dia... Ngeri duit. Ya itu salah satunya. Tidak ada kesalahan. Pengalaman kita semua kalau nyari duit ya? Bener. Ya. Ya. Dia tuh kebalikannya dulu lah menurut gue. Itu. Jadi dia adalah rivalnya si Roy ya? Nonton aja nih. Wow. Keren. Eh gue marah. Lah dia emang gas. Kok marah? Emang gitu ya. Samar loh. Dari tadi. Debang-debang. Iya. Lu tahan gue. Lu tahan gue. Lu tahan gue. Kakaknya Zulfa. Iya. Beneran Kakaknya Zulfa karakternya. Oh karakternya tadi. Namanya siapa? Nanti apa? Nanti apa? Nanti apa? Nanti apa? Nanti apa? WIWI. Gue jadi Kakaknya WIWI. Namanya Ical. Namanya Ical. Ical? Iya. Gue jadi Ical itu Kakaknya Zulfa. Zulfa disitu jadi WIWI. Nah disitu jadi Kakak yang protektif sama adiknya. Iya. Terus dia itu orang tuanya super sibuk. Iya. Karena sering keluar kota lah. Tapi semua yang kita perlukan itu selalu dicukupi. Dan ya, adik gue kena masalah, gue bantu. Apapun. Masalahnya sih. Oke. Minumnya. Tebo toso. Tapi kan film ini adaptasi dari novelnya karya Gual Agong ya kan? Penulis. Wah legend banget. Gitu dia utuh. Kalian baca novelnya dulu gak? Sebelum akhirnya masing-masing memainkan peran ya? Dari Abi. Ya sebelum di-lock. Ya gue gak baca. Tapi pas udah di-lock ya gue baca. Karena beneranya kan siip. Betul. Iya mas. Kirain sorry banget lu udah baca dulu. Aku pede ya kalau tanya di ruang gila ya. Harusnya belum lahir ya. Saya gak tau tentang novel itu. Jadi setelah lu keren-keren. Keren dulu ya? Enggak. Kerennya kan lebih sopan. Sopan. Tetap santu. Kayaknya lebih kesel kalau dilapiasinnya ke gue. Gak apa-apa. Biyo. Gak baca. Gak baca. Nah terus pendalaman karakternya gimana lu? Ada script aja. Kan ada script. Iya. Oh jadi lu patokannya script aja bukan buku? Bukan. Karena ketika gue baca buku. Gue punya interpretasi sendiri. Nanti gue beda sama saudaranya. Gue percaya sama saudaranya. Apapun yang dia mau persembahkan dalam satu film. Gue gak mau melawan pandangan dia atas terhadap bukunya. Riset karakternya ada tapi lu? Ada dong. Oke. Dari lingkungan sekitar? Toko Dula ini atau gimana? Toko Dula ya gue ciptain dulu. Tapi kita kan ngeliat backgroundnya apa? Kotanya gimana? Tahunnya berapa? Ya latar belakang waktu, latar belakang tempat, latar belakang keluarga gitu. Tapi baca bukunya gak? Oke. Bang Leo? Gak. Gak sempet bacanya. Gak sempet baca. Gak sempet ini. Gue tuh si jago itu. Gak gila. 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 Gila gue percaya banget. Gila. Gila omong juga. Finally. Gila. Gila. Ya gue percayain sama Mas Fajar. Ya. Banyak diskusi sama Mas Fajar aja. Terus abis itu ya mau kita create segimanapun juga. Kan decision makernya director. Ya. Jadi mau kita kasih opsi A, B, C, D, E. Tidak. Just go without one. Ya udah. Yang itu. Tapi lu sebagai aktor lebih suka improve atau baku pada script? Tergantung. Tergantung kalo kebutuhannya apa. Kalo misalnya gue bisa ngasih opsi yang lebih... Apa ya? Emphasize the scene ya gue akan kasih. Itu tergantung timnya juga gak sih? Misalkan, oh timnya memang enak diajak diskusi, oke gue bisa masuk. Sebenernya kalo liat tertutup atau bisa diajak diskusi, gue juga tetep kasih saran. Atau gimana? Iya. Kayak gitu. Yang pertama tuh pilihannya. Oke. Anda yakin? Kita kunci jawabannya. Kuis. Oke kita liat jawabannya disini. Sekarang. Circle. Yeay. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Nah sosok si Roy ini kan juga adalah tokoh yang ikonik banget di era 80-90an. Di era-era itu kayaknya ada juga kayak Lupus ya kan? Ya Lupus. Terus sekarang-sekarang ini Gen Z dan milenial kenal Dylan. Menurut kalian dalam sebuah karya sastra yang akhirnya dijadikan film, Memang perlu ada gak sih sosok figur yang menjadi ikon seperti itu supaya bisa dicintai oleh penikmatnya? Bio dulu. Astaga gue lagi. Apa pertanyaannya? Perlu ada apa enggak? Biar cepat. Perlu ada apa enggak? Gue rasa perlu ya. Karena banyak orang yang bingung sama kayak seperti sebelah saya. Tadi dulu orang bingung. Tapi maksudnya banyak orang yang bingung gitu. Maksudnya banyak juga orang yang gak punya role model gitu. Maksudnya kita di jaman information overload kayak gini ya kita membuat karya juga untuk orang tonton. Dan semoga menjadi role model yang baik juga gitu buat para tontonnya gitu. Bagus loh jawabannya tuh. Oke. Selalu bagus, lo aja gak ngerti. Gue aja bingung. Lo aja gak ngerti dari kembali. Perlu gak toko yang menjadi role model kayak gitu? Iya. Padahal fiksi gitu. Perlu gak perlu sih menurut gue. Ya di sisi perlunya tadi udah dibilang sama Bio. Di sisi gak perlunya dia bisa menciptakan role modelnya sendiri di imaginersinya dia. Contoh misalnya dia bisa menjadikan diri-nya sendiri sebagai role model dengan inspirasi-inspirasi yang mudah dibaca. Nopet gitu ya. Oh, koruptor. Iya. Kalau Bang Leo gimana? Perlu. Sama setuju. Yang paling menarik kalo misalnya dibilang orang itu perlu influence untuk bermimpi, yaitu waktu jamannya Christopher Reeves pake cake. Dia berhasil bikin semua anak-anak kecil. Percaya bahwa mereka bisa terbang. Ya kan? Nah kalo misalnya di Indonesia ada tokoh seperti itu. Dan membuat. Nah ini satu poin yang menurut gue harus diketahui dari Balada Siroi ini juga. Judul Balada Siroi ini. Ini tuh merupakan satu voice untuk para underdog yang merasa mereka gak pernah didengar. Terlepas dari semua fasilitas atau non fasilitas yang dia punya ya. Intinya core-nya mereka cuma perlu kuping untuk didengar. Dan journey mereka untuk mendapat kuping tersebut. Ya itulah ada di perjalanan Balada Siroi ini. Dan setiap orang journey beda-beda. Ya dan setiap orang yang ada di dalam dunia ini pasti merasa bahwa mereka adalah underdog. Pasti merasa. Gitu. Dan ini bisa jadi suara buat mereka. Mewakili suara mereka. Long live the underdogs. Long live. Okay. Undercat. Ya ada undercat. Tapi apa sih yang paling menantang dari proses syutingnya ini? Gimana aja waktu itu syutingnya? Gimana Bih? Kita di Lampung, di Rangkas Bitung, di Serang. Itu apa yang paling menantang saat proses syuting? Nantang itu kalau semuanya menantang. Dan semuanya lu tantangin gak? Iya. Iya. Gitu ya. Kan sekali doang. Jangan tak dipancing sama dia. Takut ya. Gue kan sensitif yang itu. Mereka siapa? Mudah deh. Terus apa namanya. Yang paling menantang bagi gue. Adalah disaat gue harus balapan motor. Dan gue gak menggunakan kacamata atau softline. Kayak sekarang gue pake softline. Karena gue minus 4. Oh. Sama. Optiknya dimana? Gak usah ya? Gak usah. Terus ya? Mali-mali lagi pukul. Kayaknya dalam 2 menit. Dan juga di depan kan ada mobil kamera. Dan debunya itu nyiprat semua. Dan gue sempet pake softline disitu. Dan gue gak kuat karena perih banget sampe gue. Gue pun kayak gak bisa liat. Akhirnya gue putusin tuh. Udah lah bodoh banget gue lepas aja. Ya meskipun kita tracking dulu sebelum mulai scene. Cuma kan ya tetep aja gitu. Itu lumayan challenging. Gue ngeliat lagi scene itu pas EDR. Keren banget. Asli itu keren banget. Asli itu gak pake stun ya? Enggak. Mereka semua langsung. Ya ada stunnya. Oh ada. Cuman nih. Ada. Ada stunnya. Kok lu EDR ngeliat scene balik. Cok banget kan. Oke. Pertanyaan terakhir. Karena gue adalah gue. Gue minta pasti dikasih. Kedepan tokoh apa yang mau kalian perankan? Banyak keinginan jadi siapa atau tokoh apa. Boleh kayak biografi atau tokoh fiksi? Hmm. Lihat Bang Leo. Ya yang lain dulu deh. Enggak lo dulu. Ya udah. Gue pengennya apa ya? Apa ya yang belum ya? Maybe someone yang... Gue pengen banget periodic peace tapi film perang lagi sih. Pengen banget. Asli. Kayak tipe-tipe band Elf Brothers gitu. Atau Saving Private Orion. Oh gitu-gitu. Bootcampnya suka banget kok. Prosesnya ya. Prosesnya. Abi. Gue kayak ngebayangin gue pengen banget di peran-peran yang apa ya. Jadi kebalikan gue gitu. Misalnya kayak bencong lah. Jadi waria. Kayak sekarang gak pernah gue bayangin sebelumnya. Dan menurut gue menarik sih. Jadi dia karena gue bisa merasain juga kayak kalo di posisi dia tuh gimana sih. Hidupnya yang seperti apa. Tapi ada keinginan menghidupkan tokoh bokap gak? Terus aja begini. Bokap gue yang terjadi pancik. Tapi ada gak? Sebenernya serius. Bokap pancik. Ya kalo gue gak pernah gue gak pengen untuk menghidupkan karakter bokap gue. Lagi bokap gue udah tenang. Gak usah gue hidupin aja. Kalau dalam TV, film atau apapun ya. Ini udah tenang. Cukup. Dan itu udah diwakilin ya sama Alfie ya? Iya udah diwakilin juga ya. Dia did a great job. Bill? Mau jadi naga. Benelicum Burbets jadi naga keren banget. Lu mau jadi kaki meja gak? Gue taruh. Kaki meja. Lu jadi pilih terpambung ya? Gak kayak gini tau ya. Seru banget. Get ketawa. Gini yang bilang lama. Sedara lima, sedara lima. Apa jadi naga? Iya. Jadi naga, jadi kabin. Apa kek yang... Maksudnya jadi binatang berarti ya. Tapi seru. Bener. Dia pake-pake bandi hijau gitu. CGI kan? Oke. Kapan filmnya tayang dan kenapa harus nonton? Silahkan. Film Beladistory bakal tayang tanggal 19 Januari 2023. Hanya di bioskop. Kesayangan. Ntar ke OTT saya tapi bioskop dulu. Iya. Oke. Kenapa harus nonton? Karena... Karena... Gak harus sih sebenernya. Palu dia udah ngomong. Sebenernya gak harus nonton. Tapi saya harap nonton lah ya. Iya. Karena kalau misalnya kalian gak nonton, kita gak harus tinggal lagi. Iya. Gak laku filmnya. Kata produser, ya gak laku. Sudah menjadi mimpi saya. Apa? Dari tiga tahun lalu. Untuk menjadi supporting. Yoran. Yoran. Yoran Bizar. Mudah-mudahan laku ya. Amin. Gitu. Sudah menjadi Bizar. Biar biasa ya. Oke circle, thank you udah ikutin obrolan gue sama tiga aktor. Ngeheh yang gini. Bukan keren lagi. Bukan keren lagi sekarang. Nah ini baru dari hati ngomongnya. Kalau tadi tuh buang banget. Ketahuan. Kelihatan teresnya. Ini yakin banget nih. Kita tuh bisa ngerasain energinya. Energinya. Oke boleh. Klasik. Dan siapa lagi yang bakal gue ajak ngobrol nanti? Tutup nonton terus circle di channel youtube Asumsi dong. Ayo kita bareng-bareng. Circle Asumsi. Gini gini. Circle Asumsi. Thank you. Gini 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 g selamat menikmati